Geng, perkembangan smartphone setiap hari semakin berkembang. Berbagai inovasi dan kreativitas produsen bermunculan. Banyak fitur jadul yang mulai dihilangkan produsen, meskipun fitur tersebut sangat berguna lho. Hmm, kira-kira apa alasannya ya? Nah, berikut 5 fitur smartphone yang menghilang atau dalam proses menghilang versi jalan tikus. Nungguin yaa! Subscribe channel ini dulu dong! Yang pertama adalah hilangnya IR Blaster pada smartphone flagship. IR atau infrared yang biasa kita sebut dengan infra merah ini bukanlah teknologi baru. Banyak ponsel yang menggunakan teknologi ini pada tahun 2000-an. Dulu, infra merah berguna untuk mengirim file dari satu ponsel ke ponsel lainnya. Tapi, itu sebelum datangnya teknologi yang lebih cepat seperti Bluetooth dan WiFi. Beberapa tahun belakangan, infra merah telah datang kembali dalam bentuk IR Blaster yang bisa kalian ubah sebagai remote universal. Setiap alat elektronik yang menggunakan remote IR seperti TV, AC, set-top box dan lainnya bisa kalian kontrol dengan sensor IR Blaster pada smartphone lho. Tapi, apa yang terjadi saat hadirnya smartphone flagship canggih saat ini seperti Samsung Galaxy S8, Asus Zenfone 3 Deluxe dan HTC U11? Kebanyakan dari mereka telah menghilangkan teknologi ini, walaupun kita masih dapat menemukannya pada smartphone kelas menengah. Geng, buat kalian penggemar ponsel N-Series milik Nokia seperti Nokia N86, mungkin fitur ini bukanlah hal yang asing. FM Transmitter bukanlah radio, melainkan semacam pemancar gelombang radio. Simpelnya adalah, jika kalian set FM Transmitter ke gelombang yang kosong alias tak digunakan oleh stasiun radio lain, maka kalian dapat berkomunikasi satu sama lain. Mungkin bisa dibilang teknologi ini mirip seperti walkie-talkie. Namun sayang, geng, teknologi ini sudah sangat jarang kalian temukan di smartphone. Mungkin salah satu penyebabnya adalah larangan untuk menggunakan gelombang radio secara sembarangan oleh pemerintah setempat. Geng, pada tahun 2002, Nokia merilis Nokia 5210. Ada fitur menarik pada ponsel tersebut, yaitu sensor termometer. Dengan sensor tersebut, kalian dapat menunjukkan suhu pada ruangan di sekitar kalian. Setelah satu dekade berselang pada tahun 2013, fitur ini telah muncul kembali pada smartphone Samsung Galaxy S4, yang dipadukan dengan aplikasi S Health. Namun sayang, fitur ini sudah tak ada lagi pada smartphone sekarang nih, geng. Hal tersebut disebabkan karena smartphone telah mengeluarkan suhu mereka sendiri, sehingga akan menjadi sulit untuk mendeteksi suhu di luar smartphone. Yang keempat, ada Flash Xenon. Fitur ini juga sempat populer pada ponsel kamera jaman dulu, seperti Sony Ericsson K800 atau Nokia N82. Tapi lambat laun, Flash Xenon sudah tak menjadi prioritas utama dalam kamera ponsel. Hal ini disebabkan munculnya teknologi terbaru, yaitu LED Flash, yang memerlukan daya lebih sedikit dan menghasilkan cahaya yang lumayan terang. Teknologi kamera saat ini juga telah mengalami perkembangan yang luar biasa, seperti aperture besar dan fitur OIS alias Optical Image Stabilization. Dengan hal tersebut, teknologi Flash Xenon hampir tak dibutuhkan kembali dalam dunia fotografi. Fitur yang kelima alias terakhir adalah 3,5 mm headphone jack. Gang, tahun 2016 lalu, sejak peluncuran iPhone 7 dan iPhone 7 Plus, Apple mengambil keputusan untuk menghilangkan port 3,5 mm headphone jack. Ini bukanlah pilihan yang tanpa alasan. Produsen asal Paman Sam tersebut mengklaim bahwa menghilangkan jack audio adalah hal terbaik untuk membuat ruang lebih banyak pada smartphone untuk meningkatkan kapasitas baterai dan optik kamera. Namun demikian, tak sedikit orang yang kecewa dengan keputusan yang diambil oleh produsen teknologi tersebut. Nah, itu dia 5 fitur berguna dari smartphone yang semakin hari semakin hilang versi jalan tikus. Menurut kalian, apakah keputusan produsen tersebut sudah tepat? Ataukah fitur-fitur tersebut harus dipertahankan? Tulis pendapat kalian di bawah dan saksikan video jalan tikus lainnya.